Intro Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda Majen TNI Muhammad Hassan secara resmi menutup pendidikan pertama tamtama atau diktama dan melantik tamtama TNI AD Gelombang 1 Tahun 2022 di lapangan Belang Padang, Kota Banda Aceh pada Selasa 25 Oktober 2022 Sebanyak 154 siswa pendidikan pertama tamtama prajurit karir TNI AD dilantik dengan pangkat prajurit 2 atau Prada diambil sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing Pangdam IM Majen TNI Muhammad Hassan menyampaikan sebagian besar prajurit yang baru dilantik adalah putra asli Aceh mengusahakan penambahan alokasi rekrutmen prajurit asal Aceh khususnya melalui jalur santri dan lintas agama Pangdam merasa gembira dan bangga menyaksikan generasi penerus TNI AD lulusan diktama ringdam Iskandar Muda yang baru saja dilantik dan disumpah dengan pangkat prajurit 2 Setelah upacara, Pangdam IM beserta pejabat Kodam IM memberikan penghargaan kepada lulusan terbaik untuk kategori umum dan bidang akademik yang diraih oleh Prada Bayu Triatmojo asal Setabat Sedangkan kategori sikap, perilaku, dan kesemaptaan jasmani diraih oleh Prada Yoga Sigit Satrio asal Banda Aceh Kepada tentara dan negara Republik Indonesia Kepada tentara dan negara Republik Indonesia Bahwa Tuhan menolong saya Pelantikan tamtama baru TNI AD tahun ini yang mungkin yang terakhir di tahun 2022 ini tentunya memberi harapan banyak buat kita khususnya bagi warga Aceh karena peminatnya di Aceh semakin banyak sekarang dan saya berusaha untuk bisa menambah kuota bagi anak-anak Aceh supaya bisa masuk tentara ke TNI AD ke tamtama pun pintara dan hari ini kita melantik 154 yang sudah lulus tentunya juga memberi harapan besar buat masyarakat dan membuka lagi kesempatan bagi mereka yang ingin mengambilkan diri di TNI AD untuk bergabung dengan kami yang penting dipersiapkan fisik, mental dan semuanya memenuhi perseratan dan kita akan terus akomodir Seketika suasana menjadi riuh dan penuh haru meskipun di bawah derasnya guyuran hujan tidaklah menjadi persoalan saat para orang tua dan keluarga bertemu dengan anaknya yang baru saja dilantik menjadi prajurit 2 TNI AD Sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sudah menonton! though selamat menikmati jeder itu Terima kasih.